Intro Pemirsa Jatengpos TV Dua mobil pickup bermuatan penuh sayur mayur serta beberapa mobil relawan Ngargoyoso dan Karang Pandan tiba di Markasar Karanganyar Kamis 29 Juli 2021 Aneka sayur mayur seperti tomat, cabai, wortel, kubis, sawi, terong, dan lain sebagainya itu merupakan donasi pedagang dan petani sayur di Ngargoyoso dan Karang Pandan yang berhasil dikumpulkan relawan Ngargoyoso dan Karang Pandan Kemudian seluruh donasi yang terkumpul itu dipercayakan pada Sar Karanganyar untuk ditata dan dibagikan kepada masyarakat terdampak pandemi di bumi Intan Pari Selain itu juga ada sumbangan sembako dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya Para relawan bahu-membahu menurunkan sayur mayur itu dari mobil untuk ditata di Markas Komando Sar Karanganyar Wakil Ketepala Bidang Operasional Sar Karanganyar M. Rasid Al-Fausan menjelaskan Sayur mayur ini akan dibagikan kepada masyarakat terdampak pandemi di wilayah Jatipuro, Jatiyoso, Karanganyar Kota, Jaten, Kebakramat, dan Colomadu Hari ini kita mendapat bantuan dari donator bekerjasama dengan relawan atau rescue sekarang pandan Ada beberapa organisasi yang tergabung namanya rescue karang pandan dan relawan Ngargoyoso Alhamdulillah untuk sore hari ini kita bisa membawa kurang lebih tiga, empat mobil Empat mobil yang akan kita distribusikan besok pagi Ahmad Yasin, Jateng Pos TV, melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah Terima kasih kerana menonton!